Hormat saudara-saudara kamu semua dan anak-anak yang lain dong Kamu lagi nonton Pinang dan Weni bersama Dani Dan kita punya bintang tamu hari ini Scott Fere Sebenarnya kita tidak harus makan Pinang Kita main bola hari ini Tapi karena ini Pinang dan Weni Dan kita mau bahas-bahas sedikit Kita membuka selonggar lidah Pinang sedikit Jadi hari ini saya mau tanya beberapa pertanyaan Nah di belakang ini kamu sudah lihat gunung siklop Dan mungkin juga sudah lihat bekas-bekas tanah longsor Yang kemarin mengakibatkan setiwa yang luar biasa Dan cukup parah juga Luar biasa sekali itu saudara-saudara ini Dia melalui baju Baju timnya Dan saya belum tahu hasil Kemarin yang beli baju dia beli untuk berapa? Kejadian yang beli baju dia beli dengan harga 30 juta 30 juta Luar biasa sekali Dan dana itu semua akan kembali Ke Sentani Ke teman-teman yang lagi berusaha untuk menolong Dan amankan situasi di Sentani ini Itu ide yang sangat kreatif Dan sangat luar biasa Dia juali pebaju Untuk bantu teman-teman disini Tolong tetap doakan Sentani Jadi teman-teman saudara Todd ini Salah satu pemain Dari Papua Yang sudah menjangkau gelar yang luar biasa sekali Dan kita di Papua sangat bangga sekali dengan dia Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu Waktu Indonesia lawan Filipina Dan saya nonton game itu Dan sambil rinding Saya lihat Kau isi gol yang dari samping itu Yang di luar kotak penalti di bagian kiri nih Gola pisang Gol langsung dan anaknya semua ingat Yes, yes Dan saya diam-diam di hati Maksudnya saya diam-diam saja Tapi di hati saya pikir Saya kenal anak itu Todd ini luar biasa sekali Kau mati itu Membangga sekali dengan kau bro Kemarin Kau mulai dasarnya di futsal Mulai dari futsal Habis itu diminta Main di Persipura U19 Dan siapa yang tarik kau dari situ main di timnas? Pas ikut Liga U19 Saya mau main terbang Dari situ pelatih timnas Jadi akhirnya dia panggil ke timnas Selamat ya Dan selama kau main di AFC Kau memang pemain yang sangat menonjol Dan itu bikin seluruh Indonesia Bangga sekali dia pucara main ini Walaupun mungkin kau minta maaf ya Mungkin kau salah satu pemain Paling kecil di lapangan Tapi mungkin paling nginca juga Macem dia bisa lari-lari di celah-celah Dia bisa Dia bisa bikin Ya pokoknya Skill sangat luar biasa Nah habis itu Kapan ku tahu ku akan dapat kontrak dengan Persipura? Pas balik dari timnas Dipanggil untuk pelanggan ke Persipura Kecil latihan Maka minggu akhirnya Langsung dikontrak dengan senior Wow luar biasa Dan sejak ku kecil Apakah ku bayangkan ku bisa main Yang pertama dengan Persipura Dan juga dengan timnas Apakah ku bayangkan itu Atau ku punya cita-cita waktu kecil itu Main di tim apa atau buat apa Waktu ku kecil Apakah ketika 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 kecil Pasti cuma mau jadi pemain bola ya Tapi tidak terbayang untuk main Persipura Tapi apakah ketika akhirnya sudah tercapai semua Persipura dan sekarang Timnas U22 Luar biasa banget sekali Tiga anak Papua disitu Termasuk ku Kau yang paling pendek kan disitu Lalu kecil lah semua Luar biasa Luar biasa Bodi-bodiku Apakah ku pernah Dibilang hal seperti Tidak mungkin ku bisa mencapai Hal yang lebih dari ini lagi Gara-gara ku punya Postur badan yang kecil Dulu pernah banyak yang bicara gitu ya Bicara kalau saya kecil Tidak mungkin misalnya Kemen bola yang kenal Kemen bola timnas Masih kurang Banyak yang bicara gitu Tapi Saya jadikan itu sebagai motivasi Buat saya untuk lebih semangat lagi Luar biasa Itu pelajaran yang baik buat saya Kalau orang bilang sesuatu yang negatif Menjadikan itu motivasi saja Untuk jadi lebih baik Lebih mantap Lebih kuat Lebih fokus lagi Luar biasa Oke Ku punya hattrick Aku melawan Qatar Itu rasanya Seperti apa? Luar biasa Bangga sekali Gua repsan Dengan Kaget sekali Aku masuk Sedangkan tapi bisa Ku Tila Itu luar biasa Oke, jadi ku sebagai pemain midfielder atau attacking midfielder, ku punya tips atau masukan-masukan buat yang suka main di tengah, main di gelandang, seperti apa? Mungkin penggur di tengah ya harus punya skill yang berdaku, harus lebih tenang lagi kalau main di gelandang, karena janteng baru permainan ya orang tengah karena dia ngatur serangan, mungkin itu yang lebih utama harus tenang. Oke, sekarang buat dong yang lagi nonton ini yang bukan pemain bola, mungkin mereka atlet lain atau mungkin dong bukan atlet sama sekali, mungkin dong di bidang lain. Tapi, ku sebagai anak muda dari Papua mau bilang apa ke mereka, ku teman-teman yang nonton ini, untuk kasih semangat, kasih motivasi? Tetap semangat ya, tekunin apa yang mau di, yang kita jalankan harus tekunin, dan yang lebih utama lagi ya selalu andalkan Tuhan dan selalu berdoa. Selalu andalkan Tuhan dan selalu berdoa. Masukan dari Todd Ferry, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita akan main crossbar challenge game pertama, dan disini kita akan berusaha untuk kasih kena crossbar atau mister, mister, mister Danny, bukan crossbar. Dan yang pertama kasih kena mister akan kasih hukuman buat yang trakena. Oke Todd, kau duluan. Kena, 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 kena. Nah, kena, kena. Ini adalah sejajah ini, sejumat ini. Kau sejajah kapa, Ton? Oke. Yeay! Kurabat, Katina! Kau kira kurabat. Yuh! Celebrasi, celebrasi. Yes! Yes! Ini anak-anak timnya sini ya. Sekinnya di luar, sungguh mati. Oke, jadi Ton, dia baru kalah. Crossbar Challenge. Jadi saya yang kasih hukuman kayak dia. Saya suruh dia tunggu di dalam gawang, situ dia terlalu lebar gerak. Dan saya dapat 5 bola untuk coba keskinnya dia. Kamu lihat ya. Oke, Ton. Aduh! Tiga. Dua. Tiga. 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 Oh, mamanya. Oke, terakhir. Kau buka sekiranya. Tenang sama camu. Pirim kecil gitu. Oke. Tiga. Oke, yang berikut Ton akan main game. Jadi di challenge ini, yang bisa juggling paling lama dia yang menang. Oke. Ton lagi buat angkat-angkat challenge. Oke. Tiga. Dua. Satu. Go. Ah, waaaaaar. Yes! Wuhu. Wuh, hmmh. Oke. Kayaknya kebetulan sekali. Saya bisa kalahkan dia di dua challenge. Taut ini. tapi tuan tau kalau saya di lapangan pasti oh my goodness saya kalah banyak sekali dia kasih lewat saya jadi saya memang tau anak ini lincah bukan sekedar angkat-angkat dan kasih kena mister eh mister tapi ini dia push skill luar biasa oke tapi saya akan kasih hukuman hari ini dan hukumannya pernah lihat itu permainan yang harus sentuh bola dengan kepala baru putar dua kali baru coba isi gol oke itu kok kok hukuman tapi nanya tunggu di dalam gawang oke oke rupanya tangan bukan kepala yeay yeay kok salah itu wey coba ya coba lagi tut masa kok tidak bisa masuk itu bro itu setengah mati sekali coba aku tes lagi boleh iya 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 tinggal mati sekali aduh oke pertanyaan terakhir buat hari ini ini pertanyaan yang kayaknya semua orang ingin tau kebanyakan perempuan juga mau tau ini apakah ku punya maitu ada ke tim ini ini teradaknya wey sekali lagi kami bersama dengan Todd Fere kebanggaan Papua jadi Todd saya mau bilang terima kasih sekali atas semua yang ku buat untuk tanah Papua dan semua motivasi yang ku kasih buat tanah Papua sangat luar biasa dan terima kasih juga ku bisa ikut tong hari ini atau mungkin tong begini-begini saja tapi terima kasih banyak hormat banyak kamu lagi nonton Pinang dan Wene bersama dengan Dani langsung dari Tanah Papua much love, bless up, big up yourself waayyota naumni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati